Hi guys, hari ini aku akan kasih tau ke kalian how to look effortless during quarantine Jadi walaupun di rumah aja, tapi tetep kalian keliatan cakep, fashionable, walaupun simple Nah, dimulai dari mandi pastinya Dan aku tuh biasanya kalo pagi tuh keramas, biar rambut aku sampe malem masih bagus Terus abis itu aku nyatok sedikit, karena rambut aku tuh tipe yang ngembang Jadi kalo gak dicatok itu bakal keliatan berantakan dan ya gak cakep deh pokoknya Jadi bersyukur lah ya buat kalian yang rambutnya emang udah bagus dari sananya gitu Nah, tapi aku nyatoknya simple aja sih, kayak cuman biar masuk ke dalam gitu Oke, kalo rambut udah, sekarang kita bisa lanjut ke makeup Jadi aku bakal pake makeup yang super simple aja abis ini Oke, sebelum done-done, penting banget buat kita minum air mineral yang banyak untuk menjaga kelembaban kulit juga Aku minumnya air mineral karena double protection yang mereka punya Dari packaging mereka yang keras sebelum dibuka dan tersegel Aku yakin banget kalo isinya higienis dan aman Di rumah, jangan sebarangan minum ya guys Harus tetep minum air mineral yang banyak Air mineralnya ya jelas air mineral Karena kandungan mineralnya penting banget untuk jaga daya tahan tubuh dan juga kulit aku terutama Pertama, yang harus aku pake itu adalah concealer Aku pake concealer cuman untuk nutupin bekas-bekas jerawat aku aja sama ya di other eye sedikit Nah nih ya buat kalian yang mukanya emang udah mulus, ya lebih bersyukur lagi lah ya Karena jadinya kalian lebih minim effort gitu dari aku bahkan Kalo aku masih harus nih PR banget untuk nutupin semua bekas jerawat aku Selanjutnya aku akan pake blush Ini terserah kalian mau pake blush apa Kalo aku pakenya Velvet Matte Lip Cream dari Y.O.U Ini aku jadiin blush Karena aku suka banget sama warnanya Terus dia gampang banget juga buat di blend Ini tuh yang shadenya nomor 6 Kelly Aku suka banget sama warnanya Karena dia tuh di kulit aku bikin seger gitu loh Terus tinggal aku blend aja pake jari Simple banget Nah hari ini aku skip bedak Jadi langsung aku sepert aja pake setting spray Ini dari Y.O.U.S.L Selanjutnya ini yang penting banget juga menurut aku Itu adalah mascara Bagi aku kalo misalkan bulu mata kita itu udah keliatan tebel Lentik dan panjang Itu udah bener-bener nambah penampilan Jadi penting banget buat aku untuk pake mascara di rumah Kalo misalkan aku mau keliatan cakep Jadi kalian tinggal pake mascara Aku suka kalian Apa aja Terus lanjut ke lipstick Ini aku pake brand yang sama Masih dengan Y.O.U Yang Velvet Matte Lip Cream Ini aku pakein tipis-tipis aja di bibir aku Abis itu Aku pake lip tint dari Innisfree Di bagian dalemnya gitu Terus kayak aku dab-dab gitu doang Nah ini yang gak boleh kelewat buat bibir aku adalah Pelembab Karena kan keseringan di AC gitu ya Kalo misalkan di rumah Jadi harus banget pake pelembab bibir Kalo aku Udah deh Gampang banget kan makeupnya Super simple Tapi tetep keliatan fresh Aku suka banget nih Kayak gini di rumah Kalo misalkan mau keliatan cakep Nah selanjutnya Kalian pilih aksesoris kalian Kalo aku tuh biasanya pake hoops Yang kecil kayak gini aja Tapi Abis itu aku pake kalung Nah ini opsional sih Kalo kalian gak suka Menurut kalian terlalu heboh Ya gak usah gitu Nah selanjutnya Nah selanjutnya sekarang kita pilih baju Aku kalo misalkan mau keliatan simple Tapi tetep cakep Aku selalu pilih baju yang gombrong Terus aku selipin Ini pertama di belakang Kayak gini Terus Bisa juga aku selipin di samping Kayak gini Ini tuh aku selipin di Samping kiri Ya terserah sih Kalian mau di samping kiri Atau kanan Itu bisa juga Dua-duanya Bisa di kiri Dan bisa di kanan Ini tuh cuman kayak Kalian agak Tekuk dan selipin Kedalam gitu loh Gitu doang sih Terus look yang kedua Adalah dengan sweater Nih kalo misalkan Kalian biasanya di kamar doang Kan dingin ya Aku juga sering sih Kayak gini Jadi di kamar doang Karena dingin Terus aku pake sweater Cara akal ini adalah Supaya keliatan tetep fashionable Aku biasanya juga Masukin ke dalam gitu Kayak aku selipin Jadi aku jadiin crop top Kadang aku selipinnya Bagian depan doang Kadang bagian depan Dan bagian belakangnya juga Jadi Nanti hasilnya bakal Keliatan bener-bener Kayak crop top Gitu loh Tuh liat Bagus banget ya Keliatannya jadi Jadi beda gitu loh Jadi gak polos doang Gitu Maaf boneka aku Nyempil sedikit Nah terus Biasanya aku pasangin Sama kos kaki Karena nyaman aja gitu loh Pake kos kaki Iya gak sih Nah terus berikutnya ini Kalian pasti tau lah ya Baju barong Yang super nyaman Dan adem ini Mungkin kalian bingung Gimana caranya ya Ngestylein baju barong Supaya tetep Keliatan fashionable Ya kalau cara aku sih Sama sih kayak sebelumnya Kayak tinggal kalian Jadikan crop aja Kalian sempilin gitu Kedalem Menurut aku ini Simple banget Basic Tapi jadinya Keliatan Lebih gak lusuh gitu ya Kan Lebih bagus sih Menurut aku Daripada cuman kalian Pake gitu aja Gitu Jadi Ya sedikit Dimodelin aja gitu loh Nah nanti hasilnya Bakal kayak gini Beda banget kan Sama Yang sebelumnya Ini bisa kalian Masukin di kanan Di kiri Depan belakang Kayak tadi sweater aku Kayak gimana aja sih Selera kalian juga Terakhir banget parfum Walaupun kalian di rumah aja Tapi kalian juga harus Tetep wangi Oh iya Tunggu dulu Aku mau ngingetin lagi Ke kalian Penting banget Buat kalian minum Air mineral yang Berkualitas Untuk selalu ngejaga Kulit kalian tetep lembab Apalagi di kondisi sekarang Kalian harus ekstra hati-hati Dan juga Buat yang lagi puasa Jadi jangan lupa juga Untuk minum air mineral yang banyak Minumnya le mineral Karena kandungan mineralnya Alami Jadi jangan asal minum ya Selamat menikmati